Intro Dir Narkoba Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol Hendry Marpaung menggelar sosialisasi tentang bahaya laten penyalahgunaan narkoba bagi Bayangkari secabang Polres Binjai dan perwakilan para pelajar SMA. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-38 tahun 2018. Sosialisasi ini mengambil tema menuju generasi yang bersih dan cerdas, bebas dari narkoba. Kapolres Binjai AKBP Donald Simanjuntak yang diwakili Wakap Polres Kompol Amir Muslim bersama para pejabat utama Polres Binjai menyambut tim beserta rombongan sosialisasi. Peserta sosialisasi ini diikuti oleh Ketua Cabang Bayangkari Nyonya Siska Donald Simanjuntak beserta seluruh bayangkari Cabang Binjai dan para pelajar tingkat SLTA Sekota Binjai dengan jumlah peserta sekitar 300 orang. Dalam pembukaan, Wakap Polres mengucapkan rasa terima kasih kepada Direktur Narkoba beserta rombongan atas kunjungan dan kesediaannya sebagai pencerama dalam pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Polres Binjai. Dalam sosialisasi tersebut, Direktur Narkoba memberikan sosialisasi bahaya narkoba dengan mengajak kepada para pelajar, siswa, dan siswi untuk tidak pernah mau mencoba-coba tentang yang namanya narkoba. Direktur Narkoba juga mengajak kepada para pelajar dan bayangkari untuk menjauhi yang namanya narkoba serta menjaga pergaulan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.